Intro Salah satu kegiatan dalam program TMMD reguler ke-111 TA 2021 Kodim 0212 Tapanuli Selatan Sumatera Utara adalah membuat jembatan. Rencananya sebanyak 9 jembatan akan dibangun di desa Sihong, Kecamatan Angkola Barat. Kegiatan TMMD terus berjalan sesuai rencana dan kali ini memasuki tahap pembangunan jembatan. Dari 9 pembangunan jembatan yang direncanakan, di desa Sihong sudah terbangun 1 jembatan dan sedang proses jembatan kedua. Sementara di desa Sohu sendiri, sesuai target akan dibangun 4 jembatan dan di desa Sang Kunur ada 5 jembatan yang akan dibangun dalam kegiatan TMMD kali ini. Dalam pembuatan jembatan tersebut, Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 selalu melibatkan masyarakat setempat yang sudah ditunjuk oleh kepala desa. Dengan harapan, selain menjalankan gotong royong antar warga dan TNI juga masyarakat, nantinya akan merasa memiliki jembatan tersebut dan akan selalu merawatnya. Banyak jembatan yang dibangun Pak. Kami dari Satgas Kodim 0212 tapongan selaslan, merencanakan pembangunan jembatan, ada 9 jembatan. Di desa Sihong ada 4 jembatan, di Sang Kunur ada 5 jembatan. Jadi yang sudah terbangun di desa Sihong sekitar 1 jembatan. Ini jembatan kedua, sudah mau rampung dan akan dilanjutkan ke jembatan berikutnya. Nah, selanjutnya rencana sampai penutupan, jembatan ini seluruhnya akan terbangun sesuai dengan target dari Satgas Kodim 0212 tapongan selatan. Terima kasih. Melibatkan berapa orang Pak? Melibatkan masyarakat 8 orang, 10 orang, tergantung perharinya diberikan kepala desa untuk mendukung Satgas di Sihong ini. Oke, terima kasih Pak. Menurut Serkate Panggabian, proses pembuatan jembatan di Dusun Tangga Batu Desa Siubuan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan sedang berlangsung dan sampai saat ini belum menemukan kendala yang berharti. Selesai sesuai target, 9 jembatan akan rampung sebelum penutupan TMMD ke-111. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Selamat menikmati.